Ini kita akan membuat snack, jadi ini adalah kita akan membuat udang hambutan dan juga udang keju Kita akan membuat snack-snack yang seperti ada di mie yang lagi nge-trend sekarang gitu Untuk bapak ibu yang lain, teman-teman boleh bergabung yang mau ikut Oke, mungkin boleh dipersiapkan lebih dahulu pakai hand glove-nya Oke, kalau sudah pipet-nya boleh langsung dimulai aja untuk membuat udang hambutan dan udang kejunya Mungkin yang mau bergabung boleh langsung maju aja teman-teman Oke, jadi ya boleh bisa dimulai Jadi disini kita akan membuat udang hambutan dan udang keju Ini juga bisa menjadi salah satu ide usaha ya teman-teman Ini bisa kita jual langsung atau kita bisa frozen Jadi bisa digoreng dulu setengah matang kemudian kita frozen Kemudian divakum itu bisa dijual Kita bisa jual dalam bentuk frozen Untuk bahan-bahannya sendiri itu cukup mudah Karena pembuatannya juga sangat mudah Kita cuma butuh ayam dan udang Kemudian kita haluskan Setelah itu kita campurkan dengan panutan wortel dan juga labu siap Untuk labu siapnya sendiri bisa kita ganti juga dengan bengkuang Untuk menambahkan tekstur di dalam adonan tersebut Kemudian kita tambahkan telur di adonannya Juga kita tambahkan bawang putih, minyak wijen dan juga saus tiram Untuk bumbunya sendiri cukup simple Kita cuma pakai garam, lada Dan juga boleh ditambahkan chicken powder ataupun penyedap lainnya Jadi kalau ini mau dibuat usaha itu sangat efektif Karena dari satu adonan ini Kita bisa buat berbagai macam snack Bisa buat untuk udang keju, udang rambutan Bisa dibuat dimesam juga Itu adonannya tinggal diletakkan di kulit dimesam dan dikukus Itu udah bisa jadi dimesam Kemudian juga bisa di frozen dan dijual Seperti itu Untuk pembuatannya sendiri juga semua bahan nadi Langsung dicampurkan di satu tempat Kemudian diaduk dan bisa langsung dibentuk Untuk digoreng ataupun dikukus Oke Oh iya untuk sayuran yang digunakan juga Untuk wortel dan juga lagu siang Itu bisa dipadu Di blender ataupun bisa menggunakan chopper Itu nanti setelah di blender Bisa disaring untuk menghilangkan air yang ada di dalam buah tersebut Jadi nanti adonannya akan padat gitu Nggak akan lembek Oke jadi sambil menunggu adonannya Mungkin bisa dipanaskan minyaknya ya teman-teman Jadi supaya cepat Oh iya Oh iya Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Untuk adonannya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima 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 menonton